Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to MeCNN Balik lagi di channel saya kali ini Dan sekarang kita berada di Candi Perambangan Jadi terus simak video saya kali ini Jangan lupa di like Comment dan subscribe Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Agakarebah Vie kabare sedulur Welcome to my channel Eikibirahman Nah sekarang teman-teman saya berada di Boko Harjo Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman Daerah istimewa Yogyakarta Sekarang saya akan berkunjung Di Candi Prambanan Nih teman-teman Jadi ikuti terus keseruan video saya Kali ini Jangan lupa di like Comment, share, dan subscribe Bagi teman-teman yang belum subscribe nih Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Nah sekarang saya sudah nyampe di kawasan Candi Prambanan nih teman-teman Jadi sebelum masuk Kita melalui beberapa pemeriksaan Sesuai dengan protokol kesehatan Kita diwajibkan untuk mencuci tangan dulu ya Jadi setiap pengunjung itu Harus mencuci tangan dulu Sebelum masuk di area Candi nih teman-teman Dan betul-betul Protokol kesehatan disini Sangat ketat ya teman-teman Mulai dari Pencucian tangan Pemeriksaan suhu tubuh Dan penyemprotan Disinfektan Tubuh ya teman-teman Nah sebelum masuk Kita diarahkan untuk Membeli tiket dulu nih teman-teman Nah ini sebelum saya masuk Saya membeli tiket dulu ya Jadi harga tiket untuk dewasa Yaitu Rp50.000 per orang ya teman-teman ya Untuk tiket dewasanya teman-teman Terima kasih mbak ya Terima kasih mbak ya Terima kasih mbak ya Jadi tadi tuh saya melalui Beberapa pemeriksaan teman-teman ya Mulai dari Pemeriksaan barang bawaan Dengan menggunakan Handheld metal detector Dan saya juga tadi melalui Waltrox metal detector teman-teman Jadi memang Pemeriksaan disini nih teman-teman Sebelum masuk ke kawasan candi itu Emang sangat ketat ya teman-teman ya Ini saya sudah Masuk jalan Menuju kawasan candi nih teman-teman Nah ini adalah Prasasti peresmian Candi Perambanan Yang diresmikan langsung oleh Presiden kedua Soeharto pada tanggal 6 Juli 1989 nih teman-teman Nah ini adalah Toiletnya nih teman-teman Terlihat beberapa garis prokes ya Untuk jaga jarak nih teman-teman Ini daftar loket wisata Keliling dengan menggunakan Mobil golf ya teman-teman ya 200 ribu per mobil Dengan maksimal 6 orang teman-teman Terlihat ya teman-teman 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 ya tem Ini petunjuk arahnya jika kita ingin menonton audio visual tentang Candi Prambanan ya teman-teman ya Ini adalah jalan masuk menuju ke kawasan kompleks Candi Prambanan nih teman-teman Oke teman-teman sekarang menuju ke ini jalan masuk nih ke Candinya nih Nah ini sudah terlihat Candi Prambanan nih teman-teman dari dari kejauhan udah terlihat ya Candi Prambanan tuh teman-teman Jadi cerita dari legenda Jawa nih teman-teman Konon tersebutlah seorang raja yang bernama Prabu Baka Beliau bertahta di Prambanan teman-teman Raja ini seorang raksasa yang menakutkan dan besar kekuasannya Jadi meskipun demikian kalau sudah takdir ya teman-teman ya Akhirnya dia kalah juga dengan Raja Pengging nih teman-teman Prabu Baka meninggal di medan perang Kemenangan Raja Pengging itu teman-teman disebabkan oleh bantuan orang kuat Yang bernama Bondowoso ya Yang juga terkenal sebagai Bandung Bondowoso Karena dia mempunyai senjata sakti yang bernama Bandung Nah dengan persetujuan Raja Pengging teman-teman Bandung Bondowoso tuh menempati istana Prambanan Nah disinilah dia terpesona oleh kecantikan Roro Jonggrang teman-teman Putri bekas lawannya tadi teman-teman Jadi bagaimanapun juga dia akan memperistri Roro Jonggrang Karena dia tertarik dengan kecantikannya ya teman-teman ya Tetapi mereka gak jadi kawin juga ya teman-teman ya Karena Putri Roro Jonggrang dikutuk menjadi arca Karena kemarahan dari Bandung Bondowoso Karena Bandung Bondowoso tuh tidak bisa menyanggupi perseratan yang disampaikan oleh Roro Jonggrang ya teman-teman ya Yaitu harus membangun beberapa candi Tapi karena hasil tipu muslihat dari Roro Jonggrang Akhirnya Bandung Bondowoso gagal untuk membangun beberapa candi tersebut tuh teman-teman Ayo teman-teman sekarang saya melanjutkan perjalanan menuju ke zona utama candi Prambanan nih teman-teman Terima kasih telah menonton Jadi tadi itu sebelum masuk di zona utama candi Prambanan Jadi Prambanan tuh teman-teman kita diwajibkan untuk cuci tangan dulu ya Sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19 teman-teman Nah ini teman-teman saya sudah berada di jalan masuk zona utama candi Prambanan Candi Prambanan nih teman-teman terlihat beberapa pengunjung ya teman-teman ya meskipun belum terlalu rame ya teman-teman karena baru beberapa hari juga candi Prambanan ini kembali beroperasi nih teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jadi di kawasan candi ini dilarang merokok ya teman-teman ya Nah ini terlihat beberapa pengunjung yang lagi mengambil gambar nih teman-teman Teman-teman perlu ketahui candi Prambanan tuh resmi diwuka untuk umum mulai dari 1 Juli kemarin ya teman-teman ya Namun dengan sejumlah peraturan diantaranya tidak boleh menaiki candi tuh teman-teman Jadi zona 1 candi Prambanan boleh dimasuki akan tetapi tidak boleh naik atau masuk ke dalam bangunan candi ini nih teman-teman ya Jadi selain itu juga diterapkan juga pembatasan jumlah pengunjung teman-teman Dan waktu berada di dalam area candi juga nih teman-teman juga dibatasi ya Intro Intro Jadi inilah beberapa candi nih teman-teman yang menurut legenda Jawa adalah ciptaan dari Bandung Bondowoso Yang dibantu oleh beberapa makhluk-makhluk halus beserta dengan balah tentaranya nih teman-teman Itu di dalam legenda Jawa teman-teman ya Namun di dalam sejarah teman-teman Candi Prambanan itu adalah kompleks candi Hindu terbesar di Indonesia Yang dibangun pada abad ke-9 Masehi teman-teman Jadi candi ini dipersembahkan untuk Trimurti yang artinya tiga dewa utama Hindu teman-teman Jadi tiga dewa utama Hindu yaitu Brahma sebagai dewa pencipta Wisnu sebagai dewa pemelihara Dan Siwa sebagai dewa pemusnah teman-teman Jadi berdasarkan prasasti Siwakra Nama asli kompleks candi ini adalah Siwakra Jadi dalam bahasa Sangsekerta tuh teman-teman yang bermakna rumah Siwa Dan memang di ruang utama teman-teman Candi ini bersemayam arca Siwa Mahadewa setinggi 3 meter Yang menunjukkan bahwa di candi ini dewa Siwa lebih diutamakan teman-teman Dalam kompleks candi perambanan ini terdapat beberapa candi teman-teman Seperti ini, ini adalah candi Brahma teman-teman ya Ini adalah candi clear teman-teman Thank you kalau ini adalah candi apit teman-teman ya nih jadi candi apit ini terlihat lebih besar dari candi clear tadi ya teman-teman ya ini adalah candi angsa teman-teman nih kalau candi angsa nih eh tingginya seperti candi apit tadi ya teman-teman ya nah ini adalah candi utama di candi Prambanan nih teman-teman yaitu candi siwa yang terbesar di dalam kompleks candi Prambanan nih teman-teman kalau ini adalah candi nandi teman-teman yang termasuk candi wahana teman-teman ya Nah ini tadi candi siwa teman-teman ya adalah candi yang terbesar yang ada di kompleks candi Prambanan nih teman-teman sepertinya waktu berkunjung saya sudah sampai ya teman-teman ya jadi kita harus mengerti masih banyak pengunjung di luar sana yang lagi antri karena emang pengunjung yang masuk di dalam kompleks candi Prambanan nih teman-teman tuh dibatasi terkait Covid-19 teman-teman ya selamat menikmati di luar ini teman-teman termasuk candi juga ya teman-teman ya jadi ada sekitaran 224 candi perwara yang ada di luar kompleks candi Prambanan nih teman-teman ini memang terlihat di luar kompleks candi Prambanan terlihat sangat banyak candi teman-teman namun hanya sedikit yang telah dipugar teman-teman di luar kawan-teman ini semua jenis logam bahwa gersi emas untuk pereraan semua uganda Jadi untuk memotong, memenangkan semua kegiatan alat ini. Karena dikerjakan sesudah hasil. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Nah ini saya sudah menuju keluar teman-teman ya. Ini gerbang keluar nih teman-teman. Terima kasih. 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 selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah menonton dan menyimak video saya kali ini sekali lagi terima kasih banyak dan jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe bagi teman-teman yang belum subscribe nih sampai ketemu di video-video selanjutnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh